Ini dia, keempat penjahat mesum yang telah dengan keji memperkosa, membunuh, lalu membuang jenazah Livia di semak-semak di pinggir kota Tangerang Agustus lalu. Hari Rabu, kasus mereka mulai disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Barat. Usai membacakan kronologis kejadian, Jaksa juga mengajukan ancaman pasal berlapis, hukuman sumur hidup bagi para terdakwa. Majelis hakim yang dipimpin El Sormin memberi kesempatan para terdakwa untuk mempelajari tuntutan Jaksa dan lalu mengajukan eksepsi atau pembelaan. Usai hakim mengetuk palu memutuskan sidang akan dilanjutkan lagi 10 Januari nanti. Tiba-tiba, suasana sidang pecah. Salah seorang kerabat korban mencacimaki para terdakwa. Demikian laporan Ong Suhirman dari Jakarta.